Menjadi seorang YouTuber saat ini sangat menjanjikan. Banyak para influencer, selebritis serta anak muda sangat tertarik dengan karir menjadi seorang YouTuber. Bicara penghasilan YouTuber, nominalnya tidak main-main. Berdasarkan statistik dari Social Blade terupdate, inilah 10 YouTuber Indonesia dengan subscriber dan penghasilan yang bisa dibilang fantastis. 1. Ria Ricis Ria Yunita, yang biasa kita kenal Ria Ricis, merupakan seorang YouTuber wanita Indonesia yang memiliki jumlah subscriber terbanyak di Asia Tenggara, genre atau segmen channel YouTubenya mengenai vlog, hiburan dan komedi. Berdasarkan statistik Social Blade per tanggal 26 Agustus tahun 2022, channel YouTube Ria Ricis merupakan channel YouTube dengan subscriber terbanyak di Indonesia sekitar 28,7 juta subscriber. Total jumlah penayangan mencapai 4,48 miliar. Melihat data tersebut, pendapatan Ria Ricis dari YouTube diperkirakan bernilai berkisar 40 ribu dolar hingga 639.900 dolar per bulan, atau 574 juta rupiah hingga 91,8 miliar rupiah. Istri dari Tengkurus Haryandi bisa mendapatkan gaji YouTuber berkisar antara 479.000 dolar hingga 7,7 juta dolar dalam setahun, yang setara dengan 6,87 hingga 110 miliar. 2. Atta Halilintar Suami Aurel Hermansyah, Atta Harilintar yang telah dikarunia anak adalah seorang YouTuber, selebritis dan pengusaha muda dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia dengan 28,4 juta subscriber. Total jumlah video yang ditonton di channel Atta Halilintar mencapai 3,59 miliar. Total jumlah video yang ditonton di channel Atta Halilintar mencapai 3,59 miliar. Dengan jumlah subscriber tersebut, pendapatan bulanan Atta Halilintar sebagai YouTuber diperkirakan sekitar 18.900 dolar hingga 302.400 dolar, atau 2,71 miliar rupiah hingga 4,34 miliar rupiah. 3. Just No Limit Channel Channel Just No Limit dikelola oleh seorang pemain bernama Tobias Justin, channel ini mengulas banyak game online Indonesia, bukan kaleng-kaleng. Just No Limit mencapai 23,9 juta pelanggan, YouTuber terkaya di Indonesia ini mengunggah 1.709 video dengan 2,77 miliar views. Melihat angka tersebut, penghasilan bulanan adik YouTuber Jessica Jen ini berkisar antara 14.700 dolar hingga 235.200 dolar, atau 211 juta rupiah hingga 3,37 miliar rupiah. Artinya, penghasilannya sebagai YouTuber setara dengan 176.400 dolar hingga 2,8 juta dolar, atau 2,53 miliar rupiah hingga 40 miliar rupiah per tahun. 4. Rans Entertainment Stasiun penyiaran Rans Entertainment berafiliasi artis pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Saluran ini memiliki 22,5 juta pelanggan. Sementara itu, video di saluran Rans Entertainment telah ditonton 4,91 miliar kali. Saat ini, Rans Entertainment lebih dari sekedar saluran YouTube. Banyak perusahaan di berbagai industri berada di bawah payung Rans, dari perusahaan produksi, label musik dan studio animasi hingga klub sepak bola Rans Cilegon. Pendapatan Rans dari YouTube mencapai dari 48.100 dolar hingga 770.400 dolar, yang setara dengan 691 juta rupiah hingga 11,07 miliar rupiah per bulan. Oleh karena itu, saluran YouTube Sultan Andara dapat menghasilkan keuntungan sebesar 577.800 dolar hingga 9,2 juta dolar dalam setahun atau setara dengan 8,30 miliar hingga 132 miliar rupiah. 5. Trans 7 Oficial Ada juga saluran YouTube untuk stasiun TV Trans 7. Saluran ini menayangkan acara TV di saluran YouTubenya, sehingga pemirsa selalu dapat menonton acara itu lagi. Saluran Trans 7 resmi memiliki 21,5 juta pengikut dan 10 miliar penayangan video. Penghasilannya diperkirakan, 47.900 dolar hingga 767.000 dolar atau 688 juta rupiah hingga 11 miliar rupiah per bulan. Di sisi lain, saluran YouTube Trans 7 dapat menghasilkan pendapatan tahunan mulai dari 575.200 dolar hingga 9,2 juta dolar atau setara dengan 8,26 miliar rupiah sampai 132 miliar rupiah. 6. Frost Diamond Seorang YouTuber asal Widi Antara, Kananda, Bali dengan subscriber 20,3 juta. Videonya di saluran ini telah dilihat 4,4 miliar kali. Saluran Frost Diamond memiliki banyak reaksi, tantangan, dan konten game. Penghasilannya sebagai YouTuber Indonesia diperkirakan mencapai 27.700 dolar hingga 442.900 dolar, yaitu 39,8 miliar rupiah hingga 6,36 miliar rupiah per bulan. Sebagai YouTuber Indonesia, Frost Diamond memperoleh pendapatan tahunan sebesar $332.100 dolar hingga 5,3 juta dolar, yang setara dengan 47,7 miliar rupiah hingga 76 miliar. 7. Baim Paula Channel Bapau Channel yang dimiliki oleh pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven, yang telah dikaruniai dua orang putran yang ganteng, Baim Paula Channel memiliki 19,6 juta pelanggan dan 3,7 miliar penayangan video. Penghasilannya sebagai YouTuber diperkirakan mencapai 16.900 dolar hingga 270.500 dolar, yakni berkisar 242 juta rupiah hingga 3,88 miliar rupiah. Sementara pendapatan tahunan YouTuber Baim Wong mencapai $202,9 dolar sampai 3,2 juta dolar atau setara dengan 2,91 miliar rupiah hingga 45 miliar, Baim Wong melebarkan sayap usahanya dengan mendirikan Tiger Wong Entertainment. 8. Indosiar Channel Saluran YouTube Stasiun TV Indosiar memiliki banyak pengikut, dengan 19 juta pelanggan dan 8,3 miliar penayangan video. Oleh karena itu, total pendapatan dari saluran ini diperkirakan mencapai $121 dolar Amerika Serikat 40 sen hingga $1,9 juta atau setara dengan 1,74 miliar sampai 2,7 miliar per bulan, kemungkinan mencapai $1,5 juta hingga $23,3 juta per tahun, yang setara dengan 21 miliar rupiah hingga 334 miliar rupiah. 9. Deddy Corbuzier Bukan rahasia lagi bahwa Deddy Corbuzier adalah salah satu YouTuber terkaya di Indonesia, ia juga dikenal sebagai orang sukses yang serba bisa. Sebelum mengabdikan dirinya untuk berkarir sebagai YouTuber, Deddy berprofesi sebagai presenter dan mentalis profesional. Deddy Corbuzier membangun channel YouTube dan kini sukses dengan membuat sebuah podcast, Close The Door, Kannel YouTube Deddy saat ini memiliki 18,8 juta subscriber. Berdasarkan data sosial, bled pendapatan bulanannya diperkirakan sekitar $259.1 dolar atau 3,84 miliar rupiah. 10. Miawauk Miawauk atau Reggie Prabowo adalah pembuat konten game. Dalam sebuah pernyataannya, Reggie Prabowo memutuskan untuk menamai saluran YouTubenya Miawauk yang terinspirasi oleh kecintaannya pada Kucing dan Anjing, channel yang telah dibuat sejak Maret tahun 2014 lalu ini, fokus pada konten-konten seputar gaming, Miawauk sendiri melabeli channel YouTubenya sebagai channel gaming yang paling sopan, karena di dalam video-video yang diunggahnya, ia tidak menggunakan kata-kata kasar ataupun bahasa yang mengarah ke umpatan-umpatan, ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat channel YouTubenya banyak diminati. Hingga saat ini channel YouTube Miawauk telah memiliki 18,1 juta subscriber dengan jumlah video unggahan mencapai 3.268 video, berdasarkan data sosial Blatper, tanggal 26 Agustus tahun 22, Reggie Prabowo dapat merauk penghasilan dari channel YouTubenya mencapai 20 dolar 60 sen sampai 330,2 ribu atau sekitar 309,8 juta rupiah sampai 4,97 miliar rupiah per bulannya. Itulah video 10 YouTuber Indonesia terkaya versi Sosial Blat, karena usaha dan karya serta kerja kerasnya, semoga ini dapat memotivasi kita semua dengan niat, semangat dan konsisten dalam berkarya kita akan menjadi sukses. Amin. Terima kasih telah menonton!